Intro Shalom adik-adik Selamat hari minggu, selamat pagi Hari ini rasanya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali di ibadah sekolah hari minggu online Nah adik-adik sebelum itu mari terlebih dahulu kita memuji dan memulakan nama Tuhan dengan lagu pujian di kepak-kepakan sayapnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 Tapi, kalau cuma bahannya itu-itu saja, kuenya bakal keras. Nah, ada satu bahan yang bikin adonan kuenya menjadi mengembang, yaitu ragi. Pernahkah adik-adik melihat ragi? Ini dia. Sedikit ragi bisa mengembangkan adonan kue yang banyak kalau adik-adik, meskipun ketika tercampur dengan bahan lainnya, kita tidak dapat lagi melihat bentuk ragi tersebut. Tapi, kita dapat melihat dampaknya. Adonan kue bisa mengembang dua kali lipat lho. Wow, keren kan? Begitu juga firman Tuhan yang kita baca hari ini. Mengumpamakan kerajaan Allah seperti ragi membawa dampak bagi adonan kue, yang membuat adonan kue jadi mengembang, lembut, dan enak dimakan. Dalam kehidupan kita, kita juga harus membawa dampak bagi orang lain yang ada di sekeliling kita lho, yang dapat membuat manis kehidupan. Adik-adik diajak untuk suka membaca dan melakukan firman Tuhan, agar Tuhan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Begitu pula saat mama, papa, adik, kakak, om, tante, kakek, nenek, dan teman-teman yang memerlukan bantuan, kita harus menolong mereka. Atau misalkan orang tua atau teman adik-adik, lupa untuk berdoa, baca Alkitab, atau tidak melakukan firman Tuhan. Adik-adik harus mengingatkan mereka, karena apa yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik, mari kita rajin berbuat baik, hidup berdampak bagaikan ragi yang membuat adonan donat jadi mengembang enak dan lembut. Nah, ingat ya adik-adik, untuk ayat hapalan kita minggu ini, terambil dalam kitab Matius pasal 13 ayat 33, yang berbunyi, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya. Ingat ya adik-adik, dari Matius pasal 13 ayat 33. Nah, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai, nah tiba saatnya kita untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mantai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami mau hidup berdampak seperti ragi yang dapat mengkamirkan adonan kue. Pakailah hidup kami untuk menyatakan kerajaanmu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita menguji Tuhan kembali dengan lagu pujian Yesus Cinta Anak-Anak. Yesus Cinta Anak-Anak, Semua Anak-Anak di dunia Yesus Cinta Anak-Anak, Yesus Cinta Anak-Anak, Yesus Cinta Anak-Anak, Yesus Cinta Anak-Anak di dunia Yesus Cinta Anak-Anak, Yesus Cinta Anak-Anak di dunia Yesus Cinta Anak-Anak, Yesus Cinta Anak-Anak di dunia Yesus Cinta Anak-Anak, Yesus Cinta Anak-Anak, Yesus Cinta Anak-Anak di dunia Adik-adik kita sudah tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan Tapi sebelum itu mari kita berdoa ya Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita Sebab segala berkat Tuhan kami terima Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Nah untuk pujian persembahan kita yaitu dengan judul Hati Yang Gembira Hati Yang Gembira adalah Allah Seperti Allah Hati Yang Gembira adalah Allah Seperti Allah Seperti Allah Hati Yang Gembira Hati Yang Gembira Tuhan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton